Kita akan langsung menuju ke kantor BNPB di mana jurubicara pemerintah penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto akan menyampaikan perkembangan COVID-19 terkini. Potong royong. Mari menggunakan masker. Mari disiplin menjaga jarak. Mari disiplin menghindari kerumunan. Hal tersebut harus dilakukan secara bersama dan terus menerus. Tidak boleh terputus. Masyarakat Indonesia sudah semakin banyak yang memahami anjuran untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Aksi-aksi solidaritas dengan menolong sesama dalam masa sulitan ini adalah sikap yang terpuji. Tidak saja peduli dengan cara mengatasi COVID-19, namun juga peduli agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk membantu kemanusiaan. Sikap gotong royong sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Bila mana ada warga yang bergejala COVID-19 dan harus mengisolasi diri, maka kita berharap harus juga saling membantu dan tidak mengucilkannya. Bisa juga membantu dengan tetangga, membantu tetangga dengan membeli produk-produk yang dijual. Keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Kerjasama semua perangkat RT, RW, desa, sampai dengan bagaimana mereka melaksanakan isolasi mandiri baik perorangan maupun dalam kelompok. Dan kepatuan dalam menerapkan PSBB. Upaya ini akan selalu kita perkuat dengan melaksanakan penelusuran kontak dekat atau kontak tracing yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang juga dibantu oleh aparat pemerintahan setepat. Dan juga dilakukan pengujian sampel secara masif. Oleh karena itu, Saudara-saudara, kami berharap untuk tetap dapat mengikuti informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Beberapa layanan informasi telah disiapkan oleh pemerintah, baik di portal resmi covid19.go.id, hotline 119 extension 9, WhatsApp COVID-19 di 0811, 33, 39, 9 ribu. Juga di Halo Camp Cash, berada di 1.500, 567. Banyak aplikasi online dan telemedicine lain yang telah disiapkan, yang bisa digunakan bukan hanya untuk mendapatkan informasi, namun juga bisa digunakan untuk melaksanakan konsultasi medis. Saudara-saudara, secara rutin siaran TVRI dan RRI selalu menyampaikan informasi ini dan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya. Inilah yang menjadi ajuan kita agar bisa tetap mendapatkan informasi yang benar terkait COVID-19. Sampai dengan tanggal 20 April 2020 pada pukul 12.00 WIB, kita laporkan kinerja pemeriksaan laboratorium sebagai berikut. 36 laboratorium sudah bekerja dengan aktif, dan kemudian hari ini setelah pukul 12 akan menjadi lebih banyak lagi, seiring dengan telah diterimanya, 20.000 tes lebih yang kita terima kemarin. Spesimen yang kita periksa sampai saat ini ada 49.767 spesimen yang berasal dari 43.749 orang. Hasil positif yang kita dapatkan terakumulasi sampai dengan saat ini sebanyak 6.760 orang, hasil negatif 36.989 orang. Sementara dari kinerja terhadap layanan pasien, teridentifikasi orang dalam pemantauan sebanyak 181.770 orang, pasien dalam pengawasan sebanyak 16.343 orang. Jumlah ini akan segera kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan real-time PCR. Konfirmasi COVID-19, 6.760 orang. Sembuh 747 orang. Sudah barang tentu kriteria sembuh ini berdasarkan satu kondisi klinis yang sudah membaik dan tidak membutuhkan layanan rumah sakit lagi. Kemudian yang kedua, secara serial berturut-turut dua kali pemeriksaan PCR-nya negatif. Kasus yang meninggal dari konversi positif, dari konfirmasi positif sebanyak 590 orang. Sudah barang tentu jumlah ini di bawah jumlah dari semua kasus yang meninggal. Karena tidak seluruhnya kasus meninggal, itu disebabkan karena COVID-19. Ada kasus-kasus yang lain yang meninggal bukan karena COVID-19. Provinsi yang terdampak, 34 provinsi, ibu kota kabupaten yang terdampak, 255 kabupaten-kota. Saudara-saudara, kalau kita lihat sebaran distribusi pasien sembuh berada di DKI Jakarta yang paling banyak, 230 orang, Jawa Timur 98 orang, Sulawesi Selatan 63 orang, Jawa Barat 56 orang, Jawa Tengah 51 orang. Jika ditotal dengan 29 provinsi yang lainnya, totalnya adalah 747 pasien. Secara detail, kami tambahkan bahwa kasus positif yang kita dapatkan pada hari ini sebanyak 185 orang, sehingga total menjadi 6.760 orang. Pasien yang sudah sembuh bertambah 61 orang, sehingga jumlahnya menjadi 747 orang. Pasien yang meninggal sebanyak 8 orang, sehingga jumlahnya menjadi 590 orang. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 dengan memutuskan penularan COVID-19. pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari, oleh karena itu tetap tinggal di rumah. Mari kita seberluaskan dan laksanakan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu mereka yang melakukan isolasi mandiri, jangan didiskriminasikan pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Keberhasilan membendung penularan COVID-19 akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit, manakala mereka menjadi sakit. Karena semakin banyak pasien yang dirawat, maka akan semakin berat beban kita, baik untuk menurunkan jumlah yang sakit, maupun menurunkan jumlah yang meninggal karena COVID-19. Saudara-saudara sekalian, mari kita lawan COVID-19 dengan meningkatkan imunitas diri. Sabar dan tenang, tidak panik istirahat yang cukup dan teratur. Jaga jarak, pakailah masker, cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir. Mari berkotong royong dan bersatu melawan COVID-19. dari pusat sampai ke desa, sampai ke RT, sampai ke RW, sampai ke keluarga. Kita harus tetap produktif di rumah. Pada saat-saat ini, waspadai ancaman demam berdarah. Karena bulan-bulan ini kita akan berhadapan dengan meningkatnya kasus demam berdarah. Mari bersama-sama keluarga di rumah kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk, lakukan bersama keluarga untuk menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, menyingkirkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menjadi tampungan air. Oleh karena itu, mari kita menjadi teladan untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Kita yakin kita bisa. Indonesia pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati.